selamat pagi siang sulit dan malam halo sobat ayah bagaimana kabarnya semoga semuanya sehat selalu kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal pizza nah sebelumnya soal pizza ini dapat di download di blog saya ini alamatnya tidak semua soal akan dibacakan pada video ini jadi sobat ayah dapat mempause video ini sewaktu-waktu untuk membaca soalnya atau untuk mengerti soalnya nah bagaimanapun versi soal yang ditulis pada video ini tentunya akan lebih pendek daripada soal yang ditulis di blog karena di blog adalah soal lengkapnya sedangkan pada video ini hanya dimasukkan soal-soal yang penting-pentingnya saja nah kenapa sih untuk UTBK ini saya memberikan soal pizza nah kenapa ya nah karena pada website Kemdikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disitu ditulis bahwa akan ada ujian yang namanya pengetahuan kuantitatif dan penalaran kuantitatif nah disitu dikatakan bahwa pengetahuan kuantitatif dan penalaran kuantitatif itu berbeda nah bedanya apa pengetahuan kuantitatif dan penalaran kuantitatif ini jika dibahas akan memakan waktu cukup lama ya sedangkan waktunya mungkin sudah tidak cukup lagi singkatnya penalaran kuantitatif itu adalah merupakan hal yang paling dasar jadi penalaran itu tidak harus kuantitatif penalaran kuantitatif adalah salah satu jenis penalaran intinya begitu sedikit informasi tentang pizza adalah bahwa pizza ini diberikan pada siswa-siswi berumur 15 tahun pada berbagai negara jadi ini bisa dibilang ujian internasional terstandar ya nah ini akan memberikan kemampuan dasar dari siswa-siswi pada suatu negara nah yang diujikan pada pizza ini adalah sebenarnya kemampuan bernalar dimana nalar kuantitatif itu hanyalah salah satunya kalau tidak salah ada tujuh aspek yang dievaluasi ya saya juga lupa tidak hafal semuanya baik tapi ya hafal tidak hafal sih tidak terlalu masalah ya yang penting kita tahu nah pizza ini membangun kemampuan berargumen dan kemampuan bernalar nah sedihnya peringkat pizza Indonesia adalah Indonesia menduduki peringkat pizza 10 besar dari bawah nah untuk itulah maka pizza ini menjadi dasar yang paling awal bagi pembentukan penalaran kuantitatif kira-kira seperti itu baik tanpa menunggu lama kita akan langsung masuk ke soal nomor 1 jadi ada gambar jaring-jaring makanan seperti ini lalu soalnya adalah hewan yang memiliki 3 sumber makanan baik kalau sobat A bisa lihat ya mungkin bisa di post dulu oke baik jika sudah di post kita lihat hewan yang memiliki 3 sumber makanan adalah ini parasitic wasp dia memiliki 3 sumber makanan ya jadi beetle, beetle ini apa ya sejenis kumbang atau kepik gitu ya terus ini ada larva kupu-kupu terus ini ada leaf hupper leaf hupper ini bukan belalang ya kalau belalang itu bahasa inggrisnya grass hupper leaf hupper itu kalau di biologi namanya tonggeret kira-kira seperti itu oke baik bagaimanapun yang memiliki 3 sumber makanan adalah yang pertama adalah parasitic wasp dan yang kedua adalah native cat native cat ini apa ya bisa dibilang kucing asli ya kira-kira seperti itu lah ya nah disini jawabannya adalah A nah bagi sobat A yang tidak tahu soalnya mungkin bisa pergi ke blok dulu untuk mendownload soalnya kira-kira seperti itu ya baik nomor 2 jaring-jaring makanan A dan B berada di wilayah berbeda nah seandainya leaf hupper punah di kedua wilayah tersebut pernyataan manakah yang prediksi konsekuensi lanjut yang akan terjadi dengan paling tepat kita lihat kembali ini adalah jaring-jaring makanannya ini pada tempat A ini pada tempat B jadi A dan B itu memiliki lokasi yang berbeda nah jika leaf hupper atau tonggeret ya namanya punah nah maka selanjutnya kita lihat kalau disini laba-laba masih memiliki sumber makanan yang lainnya bisa dari kumbang atau kepik nah parasitic wasp juga masih memiliki alternatif lain terus ini burung ini juga masih memiliki alternatif lain nah tetapi pada ekosistem B nah jika ini punah maka akan mempengaruhi keseluruhan jaring-jaring makanan sehingga kesimpulannya ekosistem A tidak akan terdampak sedangkan ekosistem B akan terdampak jadi jawabannya adalah C sekarang lanjut ke nomor 3 nah jadi Bob memegang segelas minuman ketika berada di dalam bus tiba-tiba bus mengerem mendadak jadi apa yang akan terjadi dengan air di dalam gelas nah ini seharusnya sobat A sudah tahu ya mungkin ini adalah sifat inersia jadi jika bus mengerem mendadak maka air di dalamnya akan memiliki sifat inersia jadi tetap melaju ke depan tetapi karena dia dibatasi oleh gelas maka dia akan tumpah melalui sisi nomor 2 jadi jawabannya adalah C sekarang lanjut ke nomor 4 bus sekolah digerakkan dengan BBM lalu ada usulan agar bus ini digantikan dengan tram yang menggunakan listrik dan dikatakan bahwa tram tidak mencemari lingkungan nah kira-kira pendapat ini betul atau tidak sih? oke mungkin bisa di-pause dulu supaya sobat A bisa berpikir nah kita lihat disini bahwa pendukung tram berkata bahwa tram tersebut tidak mencemari lingkungan ya tram tersebut tidak mencemari lingkungan karena menggunakan listrik kira-kira benar atau tidak? nah ada dua alternatif jawaban disini yang pertama ya pembangkit listrik itu sendiri kan menggunakan bahan bakar ya baik gas, minyak, batu bara pembangkit listrik kenaga surya untuk saat ini masih belum umum ya jadi ya bagaimanapun yang menghasilkan polusi juga walaupun polusinya berada di luar kota gitu ya nah alternatif kedua ya pernyatanya bisa dibilang betul kenapa? ya karena tramnya tidak mencemari lingkungan ya jadi harus lihat keywordnya atau kata kuncinya tram tidak mencemari lingkungan yang mencemari lingkungan adalah pembangkit listriknya kurang lebih seperti itu baik soal nomor 5 soal nomor 5 ini sebetulnya ada bacaannya tetapi tidak saya tampilkan nah bagaimana menyimpulkan grafik tersebut bahwa kematian ibu melahirkan bukan disebabkan oleh pergerakan planet di tas tak surya nah sekali lagi ini sebetulnya ada bacaannya sobat air dapat download soalnya di blog dengan alamat tersebut nah ini kita lihat jadi ada grafik kematian ibu hamil di dua rumah sakit yang berbeda dimana yang satu ini tingkat kematiannya tinggi sekali lebih tinggi daripada yang lain nah ini pada dasarnya adalah prinsip dasar dari metode ilmiah metode ilmiah itu kalau kita lihat disini hasil yang berbeda pasti disebabkan karena suatu treatment atau perlakuan nah masalahnya jika penyebabnya adalah pergerakan planet nah seharusnya kedua rumah sakit ini akan terpengaruh dong ya maksudnya akan memiliki tingkat kematian yang kurang lebih sama nah tapi kan faktanya berbeda sekitar dua kali atau dua setengah kalinya nah berarti pasti ada hal lain yang menyebabkan perbedaan tingkat kematian seperti ini dan penyebabnya adalah bukan pergerakan planet karena pergerakan planet ya kalau misalnya ini benar akan mempengaruhi keduanya secara sama logikanya begitu nah jadi pasti ada faktor lain yang mempengaruhi jadi yang nomor dua ada fakta bahwa perempuan yang tidak bersalin tidak bersalin itu tidak melahirkan dia tidak meninggal nah jadi ini adalah alasan mengapa teori pergerakan planet menyebabkan kematian ibu hamil ini akhirnya ditolak berdasarkan hipotesis oleh Summelweis kira-kira seperti itu lanjut nomor enam hipotesis apa yang dimiliki oleh Summelweis nah kembali lagi ke grafik ini tingkat kematian yang berbeda di dua rumah sakit ini kira-kira disebabkan oleh apa nah ini kembali ke metode ilmiah ya kita menggunakan metode ilmiah bahwa variasi perlakuan akan mengakibatkan perbedaan hasil kita lihat yang A dokter yang membersihkan diri mereka setelah melakukan otopsi dapat menurunkan jumlah ibu melahirkan nah ini secara logika bisa diterima ya lalu yang B yang B ini rasanya kurang masuk akal terus yang C yang C ya kasian sih ya jadi dokternya bau ya tetapi efeknya tidak sampai parah gitu lah ya nah lalu yang D proses otopsi tidak dilakukan secara cermat dan hati-hati nah ini tidak ada hubungannya ya karena ya otopsi itu kan intinya membedah orang yang sudah meninggal nah sedangkan ini pertanyaannya adalah tingkat kematian ibu hamil nah jadi ya kalau misalnya tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati ya harusnya bukan proses otopsi melainkan proses persalinan kira-kira bisa dimengerti ya sobat Aya ya jalan logikanya jadi jawabannya adalah untuk kasus ini adalah A baik lanjut ke nomor 7 mengapa mencuci selimut pasien resiko infeksi pasca kelahiran dapat diturunkan nah ini sudah jelas bahwa infeksi ini disebabkan oleh kuman nah sedangkan kuman itu tidak akan mampu bertahan pada suhu tinggi ya jadi itu jawabannya nomor 8 tingkat kesuksesan antibiotika semakin berkurang dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan apa yang menyebabkan hal tersebut nah ini bisa dibilang pengetahuan umum juga bisa dibilang logika juga nah untuk kasus ini yang A yang A sih sebenarnya bisa sih sedikit tapi itu tidak dominan ya yang B itu kemungkinan besar jawabannya yang C yang C salah ya terus yang D juga salah jadi jawabannya adalah yang B baik lanjut ke soal nomor 9 percoba soal nomor 9 ini juga ada bacaannya sebenarnya jadi soal pisah itu berhubungan dengan bacaan-bacaan ya makanya saya pilih soal ini sebagai soal latihan dasar sekali lagi soal latihan dasar ya untuk penalaran kuantitatif karena soalnya itu berhubungan dengan bacaan-bacaan tetapi tidak saya masukkan disini silahkan download di blog ya nah pertanyaan apakah yang dapat terjawab dari percobaan cloning anak lembu pertanyaan yang dapat terjawab adalah nah kita menjawab pertanyaan dengan membuat pertanyaan aneh ya baik pertanyaan yang dapat dijawab adalah yang pertama yaitu dapatkah para ahli melakukan cloning terhadap lembu nah sebelumnya sudah terhadap domba domba sama lembu beda ya yang kedua berapakah jumlah clone yang dapat dihasilkan yang ketiga apakah clone yang dihasilkan memiliki sifat identik dan seterusnya sobat aja dapat menchallenge dapat menantang diri sendiri untuk menjawab hal lain yang selain ada disini kira-kira seperti itu baik lanjut nomor sepuluh tiga pernyataan pernyataan yang benar nah ini kembali ke pengetahuan umum lagi sih bahwa proses cloning itu adalah menghasilkan produk produk kok agak kasar menghasilkan organisme yang identik jadi menghasilkan hasil yang identik berarti pernyataan satu betul ya menghasilkan informasi genetis yang sama nah kalau nomor satu betul otomatis dua dan tiga betul berarti jawabannya adalah satu dua dan tiga yang A baik bisa dipahami dulu jika tidak mengerti bisa di pause atau di rewind di flashback sewaktu-waktu kita lanjut ke soal nomor sebelas nomor sebelas ini juga ada bacaan lain jadi tentang rekayasa genetika terhadap virus cacar yang dapat menyerang tikus untuk mengendalikan populasi tikus pernyataan mana yang paling dapat diterima hubungan dengan kekhawatiran ini nah baik sobat ayah bisa baca terlebih dahulu pilihan jawabannya nomor satu gen dari virus cacar tikus telah dimodifikasi menjadi sama dengan gen virus cacar air yang menginfeksi manusia ini jawabannya tidak dapat diterima ya ya istilahnya ngapain para ahli susah-susah gitu ya memodifikasi virus cacar tikus supaya sama persis menjadi gennya virus cacar air yang ngapain coba ya langsung aja pakai virus cacar air gitu kan cepat beres gak nyusahin diri sendiri jadi harus ada logikanya ya sobat ayah ya nah kita lihat pernyataan B mutasi terhadap gen virus cacar tikus dapat memampukan virus tersebut untuk menginfeksi spesies lainnya nah ini ada benarnya tapi kita lihat yang lain dulu yang C mutasi terhadap gen virus cacar tikus dapat mengubah DNA-nya menjadi sama dengan DNA dari virus cacar air ini mirip-mirip yang A cuma kalau yang A yang A itu rekayasa genetika dilakukan oleh para ahli sedangkan yang C adalah yang namanya mutasi itu terjadi secara alam yang C ini rasanya kemungkinannya sangat kecil karena kemungkinannya sangat kecil tentunya tidak menimbulkan kekhawatiran jadi salah yang D jumlah gen dari virus cacar tikus dengan gen virus cacar jenis lainnya ya ini tidak ada hubungannya jumlah gen ya misalnya sobat A.Y. punya buku gitu ya misalnya 5 biji terus temannya juga punya buku 5 biji ya sama-sama punya buku 5 biji kan tidak berarti bukunya sama semua kan kira-kira gampangnya seperti itulah ya masalah logika aja jadi jawabannya adalah yang B lanjut nomor 12 kelompok penentang sangat khawatir bagaimanapun virus ini dapat menyebabkan kepunahan spesies tikus apa yang terjadi jika tikus menjadi punah jadi jika tikus menjadi punah nah ini kembali lagi ke soal-soal awal soal-soal nomor 1 nomor 2 tadi tentang jaring-jaring makanan nah berarti nomor 1 akan mempengaruhi rantai makanan dan kesimbangan ekosistem jadi pernyataan yang pertama benar nomor 2 kucing rumahan akan mati kehilangan makanan ya kucing rumahan itu kan dikasih makanan oleh pemiliknya kalau misalnya terpaksa berburu tikus itu pemiliknya kejam banget enggak lah ya salah ya terus nomor 3 tanaman liar menjadi bertambah tak terkendali baik ini namanya efek domino jadi 1 dan 3 benar jadi jawabannya adalah yang B begitu sobat semoga bisa dimengerti kita lanjut ke nomor 13 nomor 13 ini juga ada bacaan tersendiri jadi nomor 13 ada penelitian untuk dampak krokok terhadap paru-paru nah menyebabkan terganggunya fungsi paru-paru fungsi paru-paru itu apa sih yang A mensirkulasikan darah yang kaya oksigen ke seluruh bagian tubuh itu adalah fungsi jantung ya sobat ayah lalu yang B mentransfer oksigen dari udara yang dihirup ke dalam darah oke yang B mungkin jawabannya jadi oksigen masuk ke dalam darah ini pertukaran udara ini terjadi di dalam alveoli ya sobat ayah yang C memurnikan darah wah ini serem ya gak mungkin yang D yang D juga sama serem jadi tidak mungkin baik jadi kemungkinan satu-satunya adalah yang B nomor 14 penyakit yang diasosiasikan itu artinya penyakit yang berhubungan dengan kebiasaan merokok adalah nomor 1 gak jelas bukan nomor 2 bukan nomor 3 bronchitis bronchitis itu penyakit paru-paru jadi jawabannya E lanjut nomor 15 nah jadi ceritanya rokok ini ingin digantikan dengan koyok nikotin supaya pecandu rokok itu berhenti merokok kenapa pecandu rokok harus berhenti merokok supaya tidak merugikan orang yang ada di sekitarnya itu nomor 1 nomor 2 supaya perokoknya memiliki paru-paru yang lebih sehat kira-kira seperti itu nah baik kita lihat pertanyaannya manakah merupakan desain eksperimen yang paling baik semua pecandu rokok menerima koyo nikotin nah kalau percobaan yang kayak gini kita gak bisa lihat apa-apa ya terus yang B peserta menerima koyo nikotin kecuali satu orang ini juga kita gak bisa melihat bedanya terus yang C peserta dipersilahkan memilih ini juga bukan desain eksperimen yang baik karena akan menimbulkan bias nah bias itu apa nah bagi sobat yang belajar tentang metode ilmiah silahkan dilihat kembali ya nah yang D ini peserta dibagi menjadi dua kelompok secara acak ini ini adalah desain eksperimen yang paling benar jadi dibagi menjadi dua kelompok secara acak dengan jumlah anggota yang kurang lebih sama jadi jawabannya adalah D lanjut nomor 16 metode atau kebijakan yang berbasiskan teknologi melarang aktivitas rokok enggak menaikkan harga enggak memproduksi koyo nikotin oke nomor tiga adalah berbasiskan teknologi jadi jawabannya adalah yang E lanjut nomor 17 nomor 17 ini juga ada bacaannya sebenarnya jadi tentang USG jadi USG harus mampu menghitung jarak antara obyek dengan pemancar atau penerima pengukuran macam apa yang harus dapat dilakukan oleh instrumen tersebut agar jaraknya dapat diperkirakan kalau lihat fisika kan jarak sama dengan kecepatan dikali waktu jadi otomatis instrumen ini harus dapat mengukur waktu jadi waktu sejak sinyalnya dipancarkan hingga sinyalnya diterima kembali oleh receiver kira-kira seperti itu nah kenapa waktunya ini dikasih tanda bintang karena ini adalah waktunya adalah waktu balik-balik jadi kalau jarak sebenarnya adalah ya setengah dari waktu yang terukur kira-kira seperti itu bisa dimengerti ya sobat ayah lanjut nomor 18 sinar X memberikan hasil yang lebih baik kenapa dokter tidak merekomendasikan metode ini nah ini ada hubungannya dengan pengetahuan umum juga bahwa sinar X itu memiliki energi yang sangat kuat sehingga jika diarahkan kepada janin gitu ya ya maka akan menyebabkan kerusakan genetik ya kalau kerusakan genetik kan artinya tidak normal tidak normal kan akhirnya cocok ya kasihan ya jadi karena resiko ini untuk memeriksa janin maka digunakan USG dan bukan sinar X lanjut soal nomor 19 jadi pertanyaan apa yang seringkali ditanyakan kepada dokter ketika melakukan pemeriksaan kandungan nah kembali lagi ke anak USG tadi ke metode USG metode USG itu bisa memperkirakan jarak ya nah kalau jaraknya bisa diperkirakan akhirnya bentuknya bisa kelihatan nah dari bentuknya kan bisa diketahui bahwa apakah anaknya kembar atau enggak gitu ya terus ukurannya normal atau enggak kalau warna dari mata bayinya ya masih belum bisa ya lagi pula kalau masih janin itu sampai umur beberapa bulan ya itu ya masih belum punya mata sih ya ya anyhow jawabannya adalah 1 dan 3 jadi B lanjut nomor 20 oke sebelumnya ini adalah contoh gambar USG serem ya nomor 20 ini ada soal yang berhubungan dengan gambar jadi bukti apakah yang dapat ditemukan dari tabel di atas yang mengindikasikan bahwa ketiga hewan di atas memang saling berhubungan dan merupakan nenek moyang kuda yang hidup di jaman berbeda-beda nah dari sini kita bisa lihat ada polanya ya dari sini ke sini ke sini ke sini jadi ukuran tulangnya semakin panjang gitu ya atau bisa juga dilihat dari sini ke sini ke sini ke sini ini tulangnya melakukan fusi ya fusi itu apa sih bergabung gitu ya melebur jadi dari tulang yang menjadi beberapa ruas menjadi satu nah terus jumlah jarinya juga ya semakin lama semakin sedikit jadi membentuk seperti tapak seperti itu ya intinya bukti yang bisa diajukan adalah karena dia memiliki suatu pola intinya itu jadi terdapat suatu pola semakin banyak polanya ya semakin bagus ya jadi bisa seperti ini ya panjangnya berubah tetapi memiliki pola jumlah jari kaki berkurang tetapi ada polanya penggabungan jari kaki ya itu juga ada polanya intinya begitu baik lanjut nomor 21 penelitian yang dapat dilakukan untuk lebih memahami proses evolusi kuda ini ada hubungan dengan proses evolusi nah kalau kita lihat disini gambarnya dari selang waktunya 50 ke 39 itu ada 10 juta tahun nah disini kerangka atau fosilnya masih belum ketemu ya nah demikian juga disini nah jadi tentunya tugas para ahli adalah mengisi kekurangan kekurangan tersebut yang masih belum ditemukan ya mengisinya bagaimana ya mau harus dicari kurang lebih seperti itu nah kalau populasi kuda ini gak ada hubungannya sih jadi jawabannya adalah yang C baik nomor 22 pernyataan yang paling sesuai dengan teori ilmiah seputar evolusi nah evolusi ini kan memakan waktu cukup lama ya 10.000 tahun aja lebih biasanya ya jadi kalau yang A teori ini adalah ajaran sesat karena kita tidak dapat melihat spesies berubah dan sebetulnya bukan manusia tidak dapat melihat spesies berubah ya umur manusia aja yang kurang panjang gitu kan ya jadi kita gak bisa tahu benar atau salahnya terus yang B mungkin untuk hewan tapi tidak mungkin bagi manusia karena manusia tidak berevolusi ini juga salah ya jadi manusia selalu berevolusi dari pitekan tropus apalah itu terus Neanderthal Neanderthal itu bukan nenek moyang manusia juga sih tapi hominid yang pernah ada lalu pernyataan C evolusi merupakan suatu teori ilmiah yang berlandaskan pada bukti penunjang dan bukti pendukung yang C harusnya paling tepat terus yang D evolusi adalah sebuah teori yang diakui kebenerannya karena telah dibuktikan melalui eksperimen saintifik nah sayangnya evolusi ini tidak dapat dieksperimenkan ya mungkin kalau misal masih dalam skala mikroba mungkin masih bisa tapi kalau makhluk hidup kompleks tidak bisa jadi jawaban yang benar adalah C lanjut soal nomor 23 ini ada bacaannya lagi jadi ada transit Venus transit Venus itu adalah semacam gerhana bulan tetapi bulannya diganti oleh Venus artinya apa posisi Venus berada di antara bumi dan matahari nah transit Venus tidak boleh diamati secara langsung kenapa karena kita lihat yang A harusnya benar yang B salah ya terus yang C yang C juga benar terus yang D yang D gak salah sih tapi kita harus cari yang paling benar kan ya nah masalahnya matahari ini selain memiliki spektrum cahaya tampak ada juga spektrum yang tidak tampak mulai dari inframerah ultraungu sinar X dan sebagainya walaupun bisa ditahan oleh lapisan ozon ya tetapi tetap aja inframerah ultraviolet itu sangat berbahaya bagi mata karena bisa merusak apa itu namanya cornea ya kurang lebih seperti itu cornea atau retina sih ya itulah pokoknya jadi jawabannya adalah C lanjut nomor 24 selain Venus planet manakah yang dapat diamati ketika melakukan fenomena transit nah fenomena transit ini kan syaratnya harus berada diantara bumi dan matahari yaudah tinggal hafalin aja nama-nama planet merkurius venus bumi ya terus mars nah tapi kan yang sebelum bumi itu kan cuma merkurius dan venus jadi jawabannya adalah yang A baik lanjut ke soal nomor 25 jadi transit jadi transit nah transit itu kan nah ini transitnya bukan transit pada bumi ya jadi transit antar planet kalau transit antar planet ya berarti keywordnya kata kuncinya ya nama-nama planet itu udah ada dua yang ketiganya adalah ya kata transit itu sendiri selesai ya nomor 26 26 ini bacaannya beda lagi jadi bagi sobat AYE yang ingin mendownload soalnya silahkan di download dari blog nah sistem organ yang terlibat ketika dibius dengan menggunakan gas kata kuncinya dengan menggunakan gas jadi yang jelas pernafasan iya sistem saraf juga iya pencernaan karena gas itu yang gak masuk ke lambung kan ya jadi jawabannya adalah 2 dan 3 D 27 kenapa harus disterilisasi sebelum dan sesudah operasi nah ini sudah jelas ya kenapa karena masalah kuman tadi kuman ada dimana-mana ya misal operasinya operasi usus buntu gitu ya terus guntingnya gak bersih nah operasinya usus buntu terus tiba-tiba kena penyakit apa hepatitis atau apa kan ya gak lucu ya jadi yang pertama adalah mencegah infeksi kuman ke tubuh pasien lalu yang kedua adalah mencegah kuman untuk menginfeksi orang lain intinya seperti itu lanjut soal nomor 28 intinya pasien yang diinfus dengan gula garam dan lain-lain nah ini pertanyaannya mengapa gula merupakan komponen yang sangat penting untuk larutan infus mencegah dehidrasi ya mencegah dehidrasi yaitu sebenarnya air ya air itu untuk mencegah dehidrasi mengurangi rasa sakit ya enggak ya mempercepat penyembuhan infeksi penyembuhan infeksi itu antibiotik dong ya yang D sumber energi bagi tubuh nah itu harusnya jawabannya jadi jawabannya yang D nah ini kalau sobat ayy ingat ya reaksi apa respirasi jadi C6H12O6 plus 6O2 jadi 6CO2 plus 6H2O itu kan dihasilkan energi ya energi sumbernya dari C6H12O6 itu adalah glukosa glukosa itu gula ya intinya seperti itu lanjut soal nomor 29 pasien dapat kehilangan cairan melalui beberapa mekanisme pernafasan keringat air seni nah garam dapat berguna untuk mengganti kehilangan garam yang keluar melalui garam itu kan zat padat jadi gak bisa keluar lewat pernafasan gak mungkin yang bisa adalah dia garam itu terlarut nah terlarut itu kan berarti berada dalam fase cairan nah ekskresi yang berhubungan dengan cairan adalah yang 2 dan 3 jadi yang D lanjut ke soal nomor 30 ini bisa dimengerti ya baik soal terakhir soal 30 ini adalah transplantasi organ nah ini sobat ay semoga bisa mengerti ya kidney ini adalah liver ah sorry kidney ini adalah ginjal liver ini adalah hati heart ini bukan hati heart itu jantung terus lung lung ini adalah paru-paru jadi ceritanya ini adalah jumlah transplantasi organ di suatu rumah sakit ceritanya seperti itu nah lalu ada tiga pertanyaan manakah yang benar nomor satu jika paru-paru ditransplantasi maka jantung juga harus ditransplantasi nah kalau dilihat memang jumlahnya sama tetapi ya tidak harus berarti demikian kan ya jadi tidak ada indikasi pada grafik bahwa kalau paru-paru ditransplantasi maka jantung juga harus ditransplantasi enggak ya nomor satu salah terus nomor dua ginjal merupakan organ yang paling penting ya memang ini ginjal ini merupakan jumlah yang paling banyak ditransplantasi tetapi itu tidak berarti bahwa ginjal merupakan organ yang paling penting nah jadi ini hati-hati ya sobat ayat ya nah disini kemampuan sobat ayat untuk menalar informasi yang ada ini diuji jadi ya perhatikan jadi kemampuan penalaran sobat ayat diuji dari pernyataan atau pertanyaan ini jadi nomor dua ini ginjal merupakan organ yang paling penting ini juga salah kenapa karena ya dari sini saja tidak bisa dilihat bagipula kalau kita bicara tentang logika definisi organ yang paling penting itu adalah ya kalau misalnya organ yang gak ada ya berarti kita ya langsung mati gitu kan ya nah organ yang paling penting itu ya kalau dari sini ya harusnya adalah jantung ya kalau gak ada jantung ya langsung mati lah kalau gak ada ginjal ya gak ada ginjal ya kalau gak ada ginjal sebelah ya masih ada sebelah sih intinya masih bisa hidup gitu ya ya memang semua organ penting tapi kan disini dikatakan yang paling penting jadi yang paling penting itu bukan ginjal nomor tiga mayoritas pasien yang menjalani transplantasi organ menderita penyakit ginjal ya informasi ini memang bisa dibuktikan dari diagram yang ada jadi pernyataan yang bisa kita verifikasi benar tidaknya adalah ya pernyataan nomor tiga saja dalam hal ini jawabannya adalah yang baik kira-kira seperti itu ya sobat ayah penjelasan tentang soal pisah jadi soal pisah ini adalah soal dasar sekali untuk membangun kemampuan nalar jadi kemampuan nalar dan membangun argumen jadi ya nalar itu macam-macam salah satunya adalah nalar kuantitatif nalar sebab akibat dan selanjutnya seperti itu dan lain-lainnya jadi terima kasih sudah melihat video ini jangan lupa men-support sensei dengan cara like, comment, dan share itu saja untuk kali ini sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih